POSTINGAN BERISI JAT Namun kiriman pesan ini tidak diketahui secara pasti dikirim ke Brigadier J untuk merayakan ulang tahun yang keberapa. Dalam foto yang diunggah Roslyn Emika, Brigadier J terlihat berdiri di depan kue ulang tahun. Tulisan di kue itu juga ramai menjadi perbincangan oleh pengguna media sosial. Roslyn Emika mengunggah capture pesan ucapan selamat ulang tahun untuk Brigadier J yang ditulis dalam bahasa Inggris. Terlihat dari isi ucapan bahwa Brigadier J amat disayang oleh Ferdis Sambo dan istri. Bahkan mereka menyebut Brigadier J sebagai pengawal terbaik. Tak hanya itu, Putri juga mengunggapkan rasa syukurnya memiliki Brigadier J sebagai pengawal, teman, dan keluarga. Bersamaan dengan pesan chat itu, Roslyn Emika juga menuliskan curhatannya. Ia menyayangkan pesan itu kini tiada arti karena Brigadier J tewas ditembak di rumah Putri dan dituduh melecehkan istri Irjen Ferdis Sambo. Roslyn juga meminta kepada Putri untuk memberikan kesaksian yang jujur karena berada di TKP. Dengan kejujuran itu, Roslyn berharap arwah Brigadier J menjadi tenang. Sementara itu, setelah kejadian penembakan, Putri sempat rekam kamera CCTV keluar dari rumahnya lalu menangis di rumah pribadi. Menurut Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik, Putri Candrawati menangis bukan didampingi Irjen Ferdis Sambo, melainkan seorang asistennya. Selanjutnya, Damanik mengatakan datangnya mobil provos hingga mobil lain ke lokasi kejadian penembakan. Diduga mobil provos ini datang atas perintah Irjen Ferdis Sambo untuk membawa jasad Brigadier J ke rumah sakit Kramacati. Di sisi lain, sebelum penembakan terjadi, Brigadier J disebut telah membuat Putri Candrawati sakit. Hal itu diungkapkan kuasa hukum Brigadier J, Kamarudin Simanjuntak saat mengungkap dugaan kematian Sang Ajo dan Ferdis Sambo versi dia. Kamarudin menuturkan Brigadier J memang sudah diincar lama untuk dihabisi. Dia berdasar pada pengakuan kekasih Brigadier J, Fera Simanjuntak yang menyebut, sebelum tewas, kekasihnya itu pernah mengaku diancam oleh pihak yang disebutnya skuad lama. Kamarudin menjelaskan bahwa skuad lama itu adalah istilah untuk ajudan lama Ferdis Sambo. Ancaman terakhir yang diterima Brigadier J, ujar Kamarudin, terjadi pada Kamis 7 Juli 2022 atau sehari sebelum Sang Ajo dan Ferdis Sambo tewas. Sekarang, Barada E yang menembak Brigadier J telah ditetapkan menjadi tersangka dan ditahan. Akankah ada sosok lain yang menyusul menjadi tersangka? Mari kita tunggu penyelidikan pihak kepolisian. Dan bagaimana menurutmu tentang chat dari istri Ferdis Sambo ke Brigadier J ini? Tulis di komentar. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton!